Bahkan dengan tegas kami sampaikan, Anda tidak usahlah berpikir membantu pesantren Al-Bahjah dengan sedekah sunnah Anda. Lebih baik uang Anda Anda gunakan untuk menutup aurat karyawati Anda. Yang sudah buka usaha dan sukses, Alhamdulillah, punya 500 karyawan, 200 karyawan. Misalnya, begitu pentingnya merenung. Kalau merenung bisa mensyukuri, Alhamdulillah saya punya 10 karyawan, 100 karyawan. Tapi kalau renungannya tidak dalam, bukan oleh Nuhadadi, ternyata karyawannya menyeret ke neraka. Kenapa? Dia punya karyawatan sebanyak itu pada tidak sholat dan dibiarkan. Putri perampuan, wanita-wanita karyawatinya, ternyata bebas dengan bajunya yang tidak menutup aurat. Sementara bosnya itu adalah katanya bos yang sangat soleh dan solehah. Setiap bulan umroh nangis di masjidil haram depan Ka'bah. Tapi ternyata meninggalnya nangis juga. Kenapa? Dia tidak peduli dengan orang yang bekerja di dalam naungannya. Ini kan perlu renungan. Jangan terlena dong. Akhirnya perlunya ngaji seperti itu. Tidak cukup kita. Beriman selesai, tidak pakai siraman-siraman ilmu. Akal kita ya. Gersang nanti imannya. Bincang sana-sini. Coba ini kita menghadirkan renungan singkat saja. Urusan pembantu saja kayaknya kita berantakan. Bahkan dengan tegas kami sampaikan. Anda tidak usahlah berpikir membantu pesantren al-bahjah dengan sedekah sunnah Anda. Lebih baik uang Anda Anda gunakan untuk menutup aurat karyawati Anda. Berikan-belikan baju-baju menutup aurat dengan perjanjian. Itu wajib malahan. Kalau bantu pesantren al-bahjah sunnah. Kami ngomong begini pun ini juga hasil renungan. Kalau tidak saya hanya egois. Pengen pondoknya gede atau bos-bos ini karyawatinya baju-baju menutup aurat. Kan kacau nanti. Saya dosa juga. Saya juga merenung juga. Kalau saya tidak menghadirkan renungan, saya yang pondok cepat besar. Awap bangunan. Lupa. Tentunya semuanya perlu proses yang cantik juga. Yang indah juga. Dikasih nasihat dulu. Dikasih bimbingan. Sebab ada seorang ibu yang solehah sudah ingin coba menutup aurat karyawatinya. Dibelikan baju yang bagus panjang semuanya. Buya sampai di rumah dipakai minggu depan. Sudah dipotong. Innalillah. Kurang wawasan. Itu namanya nasib. Di dunianya pun dia adalah juga terlalu mucur. Di akhirat juga sengsara. Akhirnya perlu kita bimbing mereka. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!